Kota Bogor Ini mana suaranya Kota Bogor, kok gak ada Kota Bogor Dari Bandung Barat Bandung Barat Mana suaranya Bandung Barat Mana tentongannya dipukul Asyik Dan disana ada Arjuna Dan juga seri kandinya Ya benar sekali Lebih keras lagi Suaranya lebih keras lagi Ternyata disitu ada Minuman-minuman yang Sering kita konstruksi Di alam adanya menjadi Tampai di masyarakat Tahu Dan sudah kita lihat Lihat cosplaynya yang Duri sak berindong Duri sak berindong itu apa ya Serap-serlip kajian Ya mentira sekali Ada putri Dan juga S-Mapul S-Mapul Oke Mana suaranya Kabupaten Ya bukan hanya dari Beber sini Oke Sekali lagi Bagaimana suaranya dari Kabupaten S-Mapul Bagaimana suaranya dari memberikan pernyataan berhasil apabila ya sekali lagi kami persilakan untuk Pak Yusuf Nganri dari Museum Rekor Junior Baru Maturom 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 Bahan anti maaf, dengan bahan daur ulang oleh pramuka yang terbanyak 1.800 pramuka telah mengenakan rompi dengan bahan daur ulang ngolizin dengan hormat kepada Kak Dede Yusuf beserta sekenap pramuka Museum Rekor Dunia Indonesia dengan ini menyatakan mencatat rekor defile dengan mengenakan pakaian rompi dari bahan daur ulang oleh pramuka yang terbanyak dunia Indonesia biagam rekor dunia nomor 8014 garis miring R.muri 5 Mawi 2017 dicatatkan atas rekor mengenakan rompi daur ulang oleh pramuka yang terbanyak dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama wartir daerah gerakan pramuka Jawa Barat dipersembahkan 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 dikara 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 adalah langsasuka itu cintanya tidak disampaikan kepada Budak Arun. Inilah yang gesa jadi maskot dari kota skaburnya. Itu adalah langsasuka dan Budak Arun. Ini tembanya sejarah lokal. Iya, sejarah lokal cintanya. Iya, sejarah lokal cintanya. Rekord, jadi begini. Memang setiap tahun kami mencoba untuk membuat satu rekord muri. Tujuannya adalah memotivasi adik-adik pramuka untuk berkompetisi dan membuat sesuatu geberakan lah. Nah, konteks pada tahun ini rekornya adalah yang disebut sebagai sustainable living. Atau menjaga lingkungan kita, sehingga recycle, reduce, reuse itu akan ditanamkan. Nah, mereka mencoba membuat yang namanya rompi dari barang bekas. Dengan cara mendaur ulang, mereka akan memiliki persepsi bahwa barang bekas itu, terutama plastik, karena plastik ini tidak bisa dihancurkan. Itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang menarik dan kreatif. Ini basic utamanya ya. Dan Alhamdulillah, Museum Rekord Indonesia tadi sudah memberikan penghargaan. Ini satu bukti. Kita sudah melaksanakan sampai hari ini adalah empat rekor muri. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.